Pas ngambil gambar, tiba-tiba Ending setelah Di belakang ada aset Pas dengok lagi ke belakang Nggak ada lagi Nanti kamu pernah lihat Nah, kamu sudah pernah lihat Di bocok perkampungan Tapi dia, dia sosok wajarnya Sipit, pakar gelong Atau giginya lancung Atau gimana gitu Sipit Bercanda dalam ronda Waspada di setiap kita Karena begal dan pencuri Lebih waspada Daripada kita Bercanda dalam ronda Bukan hanya di waktu malam Pagi, siang, sore, dan kalah maghrib Menjelang Kita harus selalu waspada Halo guys Malam ini gue ronda sendiri nih Eh, gue cek dulu dah Wah Malang jumpa Pada nggak datang Assalamualaikum Kaget, kam Waalaikumsalam Gimana? Eh, si Adentines nih Adentines, apa kabar? Udah lama? Ya, kam, baik-baik Kenapa tadi celengak-celengak Tadi saya lagi moto-moto kan Ngambil video buat konten saya Cuma kayak ada yang janggal gitu kan Apa janggal-janggal? Jengkol Jengkol kan? Jengkol ya? Bener kan, tadi lagi moto begini kan Cik Kayak ada asap gitu di belakang Ada yang rokok mungkin? Enggak ada kan, bener Memang gimana perasaan? Panas, dingin, apa gimana? Laper nih ya Laper Ada tukang ketoprak lewat kan Tapi kan, bener kan? Tadi saya lagi ambil gambar Ada kebar putih gitu Kayak asap di belakang gitu Seluruh ini apa? Baru? Baru haram ini kan? Jadi memang agak-agak gimana ya? Gak mau Ini saya gak percaya nih Ada banyak disini ada Mau kenalan? Ya jangan Lebih baik kenal daripada tidak Kalau saya memang mendingan gak kenal aja Masing-masing aja Kata-kenal sama kata saya Aduh ini gimana ya? Saya baru sekali ini Lagian tuh Ateng kemana lagi ya? Udah mendingan kenalan Saya punya teman Siapa itu? Ada Dia bisa kenalan sama Jin? Bisa dia Bisa dia Sama hantu? Bisa Siapa? Ah, rahasia Ini bener, serius Bener, kan tadi baru sandal Tadi pas akal dulu Ya, biar gak penasaran Ada nih Ah, masih muda Gak cakep lagi Siapa itu? Ah, tapi syaratnya satu Apa itu? Jangan jatuh cinta ya Ah, borong-borong Lagi begini Ngeri banget Siapa namanya? Mau panggilin? Mau? Mau, mau Siapa yang panggil ya? Ntar saya Kei, kei 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 Kei, neng kei Neng kei Oke Dia bisa, liat? Bisa, udah lah Bikin kopi dulu lah Nanti saya panggilin Oke, siap Nanti saya bikinin buat sekalian buat kei ya Ya, iya udah lah Oke Nunggu lama nih Naik gitar dulu kayaknya nih Terud Eh Mohan sih? Bukang sih? Saya nggak sionnya S House Kalau nggak tau rumahnya Eh Iya kan Eh Nau kan Ya Oke Racer sini Sini Mati si Tius Apa gitu ngomong-ngomong siap-siap ini anaknya oh ini saya lupa kuaru kemane Jadwal Ronda jauh aja lu Nanti siap-siap Oh ini siapa Lu boleh tanya deh sama dia Ngobrol lu sama ibunya tuh Emang luar biasa nih Jadi jelasin-jelasin tadi gimana? Aku tuh lagi ngambil gambar buat misi konten Kan udah lama tuh nggak diisi Gak berani gimana bunyikan kenalan Kalau gitu dong Kenalan aja lah Daripada kami Kenalan Siapa tau kan Bisa ngasih info Iya bisa bantu loh Oh berarti Mesti kenalan Mereka gitu-gitu bisa bantu loh Bisa bantu Itu apa aja Contohnya Contohnya Ngejailin Iya Tapi kalau Akangnya udah ini Udah akrab Sama mereka Terus ya Bisa dibantu Mau jailin orang juga bisa Pake upah nggak itu Sekian gitu Enggak asal mana menina aja seumur hidup Nah itu gimana tuh Nah kita Bingin tahu juga Gimana pengalaman Faye awal-awal bisa komunikasi Pas malam tahun baru Pas malam tahun baru Umur lima tahun Umur lima tahun Nanti tuh Kakinya Kakinya Abang Kakinya nggak ada sih ketutupan Sama daun Oh Kayak film Berarti kan di film-film Agak sedikit-sedikit Percak-percak Oh bener Bener Dan kisah asli berarti ya Matanya celong juga nggak? Enggak Kencantik Cantik Cantik Kalau di film kan serem Kecuali Susana mungkin ada Cantik Susana juga Otoknya udah kayak Oh gitu Oh berarti Dia ngambang Ngambang Di atas pohon pisang Terus belum ngobrol saat itu belum ya? Enggak belum Dan belum sadar bahwa itu Makhluk halus Itu pertama kalinya Say hello apa gimana? Enggak Dia ngeliatin aja sih Liatin-liatin langsung gitu Berapa lama tuh liat gitu ya? Ya selama kembang api berlangsung Aduh lama berhenti Iya Jadi ngeliatin Ngeliatin Tapi nggak ngomong Cuman ngeliatin aja Terus habis itu aku Kenapa perasaan waktu duduk? Kaget? Takut? Enggak Karena ngiranya itu masih manusia Oh ngiranya manusia Makanya jangan cuman Karena kan masih kecil kan? Nah itu pertemuan pertama Yang kedua gimana selanjutnya? Yang kedua itu Pas lagi mau tidur Mau tidur Di hari itu juga Mau tidur Sekitar jam 1 jam 2an Malam? Iya Pas selesai tahun baru itu Oh Itu kan Biasanya kan Kalau yang kayak begitu Suka dari mamahnya Atau omahnya Atau apa gitu Oh gini Turunan? Iya Iya Oh ada turunan Dari siapa? Dari mama Kang Diga tahu Oh tadi baru ngobrol ya? Tadi ngobrol Tidak orang bisa punya pengalaman beda Tapi Nah ini yang menarik ini Akhirnya kan Kata dia harus kenalan Bener gak? Tadi udah ada kenalan belum tadi? Kalau takut Lawan Kalau takut lawan Kenalan Berarti Gitu Akhirnya Nah ini Pertama kenal dengan siapa di Beliau-beliau ini? Pertama Ngobrol Iya ngobrol Kenalan Ada bentuk-bentuknya Apa gitu? Sama Taman sih Maksudnya sahabat Kalau bisa dibilang sampai sekarang Berarti punya sahabat kan? Iya Kayak gimana? Perempuan Namanya? Namanya? Nama Lingling Lingling Apa kabar? Lingling Panggil ke Lingling Saya temennya Oke Jangan Ntar di Cakarno Jangan dah Gak 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 Nah itu gimana tuh Lingling Ini sesak Tahun pertama hidup Bapak sudah wafat Atau bagaimana? Udah wafat Udah wafat Udah wafat di tahun Zaman Tahun 1940-an Nah itu gimana? Menarik sekali Kenapa mau berteman Dan dia kenapa mau berteman? Dia yang nyamperin sih Langsung kenalan apa? Ada sesuatu dulu Jadi Disitu aku lagi nangis Karena Karena temen tuh Musuhin Oh dia jahatin kamu Jahatin aku Jadi dilindungi kan Kayaknya gitu Iya Nah dimana itu Daerah mana Di Apaan yang belum dibayar? Lompong Ah Nganjuk kan Kebiasaan Nganjuk Wih baru ada tuh Ambil Loh gimana Loh? Oke Saudara-saudara semua Apa? Kita tadi Linggu-ling gak? Saya Ingin tahu tuh Sosoknya Umurnya Alamatnya Dimana Hobinya Apa Hadiat Udah 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 Dari tahun 90 Eh 1940-an 40-an Karena korban perang Rampok Jadi keluarganya ini Kayak Terus Dia lagi nonton Di Ruang tamu Terus Dia dibunuh Terus Dibakar Sama si Rampoknya ini Dikubur Di belakang rumahnya Dia Umurnya 11 tahun 11 tahun Dia keluarga Semua Jadi korban Semua Jadi korban Dan Akhirnya Muncullah Di tahun 1900 Eh Berapa tadi? Pas ketemu Aku 2009 2009 Berarti Kaya Nunggu Siapa Yang bisa diajak Berkenasi Tinus Tinus Kemana Tinus Beres Beres Tadi Urusan Kenapa sih? Dia pengen merokok Tapi Enggak punya duit Enggak punya kencret Tiap malem tuh Keliling Kacau Emang Kalau gitu Lanjut 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 Ya Gila Linding Siapa sih Siapa sih Jadi Temennya Sahabat Sahabat? Sahabat? Manusia? Makhluk Makhluk Astrala 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 Tapi jadi sahabat? Jadi sahabat Ketemunya di kuburan Kuburan Kota Kasablanca Sampai sekarang jadi berapa? Sampai sekarang 12 tahun Papasan gitu Atau tiba-tiba muncul apa gimana? Kayaknya sih lagi nangis Lagi nangis Karena dibully sama temen-temen Dijahatin Jadi Ling-ling itu Nolongin K gitu Dia ngajakin berteman Karena dia tahu Aku gak punya temen disitu Bahasa apa yang dipakai? Dia dari sana ya? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Tapi sekarang Ini ada gak sih? Ada Ada Kan dia selalu ikut aku Oh gitu? Selalu jagain? Selalu Gak mau jagain Kalau mau lihat Lampunya matiin dulu Lampunya Gak bisa lihat Mestinya Pada kabur semua Ateng dulu nih pada kabur Ini gimana? Suka-dukanya Tapi suka aja lah Jangan duka-dukanya Suka aja nih Sukanya ya Jadi punya temen Tiap hari Kan gak perlu Manggil temen lagi kan? Udah ada langsung Disamping Aku Pernah dengar Katanya Seorang yang bisa melihat itu Punya garis keturunan gitu? Punya Oh begitu? Punya? Iya Itu indigo Oh Yang bilang-bilang orang itu indigo Indigo di film itu Oh gitu loh namanya Iya Tau kan? Kalau yang turunan itu indigo Kalau yang dia gak punya turunan Maksudnya gak ada gen dari ibu atau bapak Atau dari kakek gitu? Iya itu disebutnya spiritual Iya 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 Nanti kita bahas Indigo Seliritua Psikologi Paranormal Tidak normal Pahasit Malap Jumat Terasi? Malap Jumat Ada nanti Ada Ada Temen ini Nyelidik itu Nah Mendingan kita gali Gimana Pengalaman? Okay Biar enggak, bau-bau dikit, takut, ini enggak boleh. Nah itu bagaimana setelah berteman, suka dukanya banyak, lebih banyak sukanya lah ya. Kalau dukanya bercanda, jewer gitu ya. Atau kita dijajanin apa gitu. Dia sih suka roti bakar. Ya, itu mah Nasrul suka roti tak bakar. Nah mungkin sedikit ya, karena saya tertarik juga dunia-dunia seperti ini. Ini kalau bahasa sainsnya nih, ada yang bilang sudo sains, tapi sudo sains juga masih banyak lah. Nanti kan gue pernah lihat? Nah, kalau saya pernah lihat kan berarti kan Indigo juga saya. Tidak harus Indigo. Oh berarti tidak harus Indigo. Anda nonton film. Anda nonton film. Anda tidak harus Facebook sutradara kan boleh nonton film. Ya nonton aja. Memang agak beda, agak beda. Dan saya sering hanya bermain-main aja gitu. Tapi takut gak kan saya tadi? Takut itu pasti ada. Tapi kita pakai akal. Kenapa aku harus takut? Gitu loh. Jadi yang pertama dibilang mesti berani ya. Ya, biologiskan aja gitu. Berarti ada dua faktor ya. Tadi keturunan seperti Indigo. Kalau tidak ada keturunan, supranatural. Orang biasa juga bisa. Cuma dia mau ngasih lihat atau enggak. Dia tuh kuat atau enggak untuk ngasih lihat dirinya dia. Berarti dia punya kekuatan? Iya. Kasif. Kasif. Tahu Kasif nggak? Kasif. Tahu juga Kasif. Wah, ada Kasif. Jadi, nah. Kasif. Pengalaman ini. Oh iya. Antara kita dan mereka, itu ada tabir. Hmm, pengalang. 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 Filter. Nah, filter ini bisa dibuka oleh salah satu yang mempersilahkan. Gitu loh. Iya benar. Kalau nggak dipersilahkan kita nerombos, berarti nyok 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 nyoper. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Salah semua, aku juga tau. Iya. Ya ada permisi lah. Ada permisi. Mungkin kalau dulu temen saya tuh sopir, naik kemana ke hutan. Memparin rokok katanya. Hmm. Apa? Memparin rokok. Permisi katanya. Permisi katanya. Oh itu. Oh. Kayak klason tiga kali. Klason tiga kali. Apalagi itu. Biar. Ini kacau ini. Masa harus dibawa ke. SGD apa? SGD. 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 sekarang umurnya pertama enggak umurnya enggak kalau udah tuh wafat ya udah tapi tapi dia dia sosok wajahnya sipit atau gimana gitu Cuma bisa bahasa Indonesia kayak cinta maura gitu ya di Indonesia itu kan kalau saya kan pertama saya rasain itu kan takut nih ketemu yang begitu nah kalau 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 kayak gimana sih enggak sih enggak takut enggak karena taunya itu manusia pas umur tujuh tahun baru dikasih tahu bahwa itu makhluk astral dan belum tahu juga kalau Lingling itu sebenarnya makhluk astral pas umur lima tahun nah itu kalau selama kerasa-kerasa kayak orang-orang aja kayak manusia tapi kalau udah apa udah biasa ya gitu ya udah tahu dari indunya gitu pernah enggak ketemu enggak ketemu enggak ada sih soalnya dia kan sama-sama aku terus Cuali kalau sama Oma kan udah wafat kan pas aku berapa tahun jadi ayat dateng enggak dateng enggak gitu kadang jadi ya kalau rasa kangen ada sama makhluk astral oke oke nah ini selain Lingling ada nggak yang lain makhluk astral itu yang lain makhluk astral eh pas udah sadarnya tuh kan umur 7 tahun barbie situ ngerasa eh serem oh gitu ngerasa selain Lingling jadi serem gitu ya Lingling pun juga jadi serem karena iya penampakan jatuhnya penampakan yang paling serem sih ya oh gitu ya itu manusia wujudnya iya berarti yang paling serem menurut kayak itu Lingling yang berwujud manusia itu yang paling serem pertama kan ketemunya ya Lingling kan dan jatuhnya dia jadi ya pertama penampakan yang paling serem tuh dia ini kan saya ada pertanyaan yang buat mewakili seluruh rakyat Indonesia itu kayak genderung tuyul kuntilanak itu ada memang wujudnya seperti itu yang seperti yang dikirimkan tapi lebih aneh kayak tuyul kaki itu ada yang lebih panjang ada yang pendek pokoknya di deskripsikan sebagai manusia kerdil mungkin seperti Salvador Dami Hai Hehehe apa namanya super ya berarti kayak Nasrud ya selananya panjang satu pendek satu gitu ya hehehe mumpung orangnya nggak ada iya 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 oh berarti memang ada yang orang lain seluruh jauh lewat situ ada kontrolnya jauh lewat situ ada kontrolnya bener ada itu memang berwujud seperti itu wujud sih emang bener seperti itu cuman tergantung orangnya nih bener apa enggak orangnya kadang kan ada yang dia menghayal ada yang bener-bener dia memang bener ngeliat nah setelah merasa oh ini paling serem berarti anda rasa takut atau gimana takut awal-awal awal-awal takut lama-lama-lama aku ternyata nggak usah padahal bentuknya cantik ya cantik cantik juga ngeri iya ketemu juga jadi sempat antisocial sih oh sampai nggak sekolah sekolah biasa karena melihat seperti itu karena ngeliat manusia ya kayak hantu jadinya mikirnya tapi pas kembali ke sekolah lagi ada nggak kayak adil di sekolah lagi itu pas kembali ke sekolah normal lagi itu pas umur 15 tahun 2 tahun lalu dan itu udah bisa berbaur ya bisa berbaur udah mulai bisa berbaur saya sih nggak apa-apa orang punya rezekinya masing-masing boro-boro lihat kayak begitu lihat Ateng aja udah ngerti hahaha Ateng ngasuh kali nah ini Ling Ling dan lain-lain tapi sekarang berteman akra baik apa manfaatnya buat kayak education 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 ii ii gimana tuh caranya tuh apa edukasi yang bisa dikasihkan ke masyarakat edukasi yang aku dapet sih ya iya kayak edukasi pendidikan oh bisa ngobrol tentang pendidikan iya luar biasa oke kalo ujian bisa bisa makanya pinter gara-gara sih gitu-gitu wah denger-denger makanya indigo ada yang menulis bahwa paling tidak IQ-nya 120 karena dibisikin itu karena dibisikin hahaha tapi kita gak bisa memilih ya harus kalo dia hanya suka ngasih tau ngasih tau gitu ya bisa maksa atau minta apa gimana ee kalo kebingungan sih bahkan bahasa Inggris pun juga kadang nanya sama dia iya padahal dia orang-orang Chinese ya tapi dia bisa bahasa Inggris bisa berarti dia punya dua otak hahaha wah ada opel deh kayaknya kayaknya begini kan jadi pas ibu itu punya jawaban ling-ling itu ke belakang lihat hahaha 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 tapi memenuhi makanya punya tuh hahaha yang cocok buat dia siapa kira-kira teman dia hahaha Dewi aja aku kenalin lo tuh Dewi kayak gimana nih hahaha cantik cantik yang namanya iya haiko haiko dia wanita Sunda bisa tahu berapa kalau dia sih aku gak terlalu tahu cuma dia tuh yang selalu bantu aku untuk pesir makhluk halus oh saat 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 bikin bikin apa sajin-sajin gitu itu dia yang bantu Dewi pada saat ada orang membutuhkan pertolongan dia yang akan ikut andil gitu untuk membantu tapi Dewi mungkin beda dengan ring-ring ya beda jadi dia yang suka nolong tuh Dewi sama Cokro kalau ling-ling tuh ya lebih ke sahabat lebih ke sahabat sih baru lagi tuh siapa Cokro Cokro itu yang dia dulu juga suka bantu mama Cokro orang Jawa ya orang Jawa itu pada saat 19 kebelakang lagi iya udah jaman Majapah cokro temennya berarti bisa membantu nah kebetulan kemarin saya baca-baca lihat-lihat internet gitu ya ada kasus di Subang tuh mungkin pernah denger kalau temen-temen tuh membunuhkan ibu dan anak mungkin saat kita bisa gitu ya pasti kita merondak kesana Kak kita merondak kesana ini sudah sebulan ya sebulan kita kasus itu belum ketemu juga saya tunggu si Nasul Mahana belum melekoran nih tau nih pasti dia lagi ngancuk lagi rokok nih ujung-ujungnya saya yang bayar kan untung mau duit kalau nggak mau duit aduh tuh kan apalagi ini apalagi iya 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 apalagi apalagi kan itu kan lonteng kan tolong lonteng tolong maksudnya tolong tolong itu 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 ibu warung ibu warung kerasukan 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 bibir teman jadi 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 tadi kan saya ngerokok di depan warung terus si ibu ngajak ngobrol ngomongin gini iya keren saya saya jawabin ya iya saya bilang gitu kan lama-lama kok si ibu nya lama-lama ngeraung gitu ngeraung bisa dicakar-cakar tukang pada pada ini padahal di kelobek air macang air macang nah itu gimana tuh kan neng ini kan bisa tuh luar ini setan-setan itu komunikasi aja komunikasi komunikasi sama neng sama dia lah makhluk astralnya Oh hanya dari mana mau apa mau kemana apa itu apa tujuannya nih nggak bisa bantuin boleh sih udah yuk gua yang ini bentar oke oke kita ingin tahu juga tuh apa sih fenomena kesurupan kerasukan atau apalah halusinasi atau itu kalau ada kejadian seperti itu gimana tips-tips buat kita semua biar ada solusi atau jalan keluar komunikasi sih paling penting jadi kita ada kobrol deal-deal-deal-an sama mereka dan para setakut itu tadi ada deal kalaupun minta sesuatu jangan yang mahal-mahal mungkin ya minta apa minta ini tapi kadang ini tapi kadang mereka emang suka aneh sih ya apa tuh pernah enggak kira-kira apa yang aneh mereka mereka pinta kayak ayam yang warna hitam oke ayam kaki satu kayak gitu eh aneh-aneh tapi ada juga yang udah pulang aja gitu ya enggak ada yang kayak ya udah aku tahu nenekmu sini aku tahu turunanmu kadang saya juga ancaman juga kita bisa banyak cara antinya kita nggak boleh takut kontrol tetap di kita merendah tapi sebenarnya tidak boleh menghambak begitu mungkin ya dan manusia ini makhluk mulia nggak boleh kalah amat di luar kita Oke terima kasih kita coba saya suka bikin lagu nih mungkin dari inspirasi dari key cuma memang ini Indigo ya Indigo mungkin nanti kita undang lagi siapa yang kan ini persoalan istilah ya dunia lain yang ada di luar dunia kita dan kita bisa berinteraksi berteman dan bersahabat bercanda dalam ronda waspada di setiap kita karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita bercanda dalam ronda bukan hanya di waktu malam pagi siang terima kasih